Melalui media sosial, kebetulan saya selalu like semua status bapak dan ibu di IG ataupun di Facebook ataupun komunikasi lewat media sosial lainnya. Kami perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Kasmaidan. Saya mewakili teman-teman PKK, saya berasal dari PKK Kelurahan Sungai Bangu yang ada di bagian utara Jakarta, kebetulan Bapak Wati dan Ibu Wati hari ini berkesempatan hadir juga di sini. Kepimpinan Bapak dan Ibu, bagi kami pribadi, Ibu pernah berkunjung tiga kali di wilayah kami. Pertama 2017, saat pertama kali Ibu dan Bapak menjabat, pada saat itu sebelum acara pertemuan di Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu dan waktu itu masih wakilnya Ibu Pak Sandiaga Uno, Ibu berkunjung ke kami, ke NERPETRA Sungai Bangu, NERPETRA pertama sedekani Pak. NERPETRA Sungai Bangu adalah NERPETRA pertama sedekani dan orang-orang di wilayah kami sampai saat ini masih tegak berdiri. Jadi Ibu berkunjung kepada kami memberikan pesan, itulah kunjungan pertama itu di wilayah kami. Kunjungan kedua di wilayah kami, Ibu, pada tahun 2018, itu sekitar bulan Agustus, pada saat Ibu memonitori ia ke biar posian dulu. Saat itu ada di ROI 6, kebetulan ROI-nya juga bersebelahan dengan lokasi NERPETRA Sungai Bangu. Dan Ibu juga mampir ke NERPETRA dan pada saat itu ada pelatihan tentang motivasi mendidik anak dari Danon dan Ibu pun memberikan sambutan ketika itu. 2022 yang kemarin, ketika Ibu dan Ibu Elisa berkunjung ke PIK keluarga yang ada di wilayah RW 04, ada pesan yang mendalam yang kami terima. Ibu mengatakan bahwa jadilah perempuan-perempuan tangguh yang berjuang dalam senyap, tak terlihat tapi memberi perubahan besar dalam keluarga-keluarga yang ada di provinsi DKI Jakarta. Kader PKK bukan kader sembandangan. Kader PKK tidak bisa dipandang sebelah mata. Kader PKK adalah ujung panggap dari semua program-program PEMPRO DKI Jakarta. Jadi kami, itu penghargaan yang sangat luar biasa di tengah berbagai halangan yang kami alami. Ada program yang sangat menyentuh, Pak, di era pemimpinan Bapak, yaitu program pendatangan Dasar Wisma. Dan Alhamdulillah, Ibu, teman-teman penjalisasi di era Bapak, dua kali operasionalkan dan Dasar Wisma diberikan kenaikan. Alhamdulillah, teman-teman, ya, dua kali, Pak. Seperti yang Ibu bilang, semua akan bekerja dalam senyap. Mungkin tidak terlihat, kami bekerja kadang-kadang, sekalian juhat-juhat, ya. Pak Bapak B, dengan Pak Bapak B, dan kalian juhat. Pendatangan Dasar Wisma bisa kami applaud, semua itu ketika tengah malam. Kader-kader Dasar Wisma bangun malam, bukannya melayani suami, bukannya... Mungkin ada yang mata hajun, tapi apa yang diambil? HP. HP yang diambil. Dan saya belum masuk ke apa ya? Tadi apa ya? Niknya gimana ya? Nggak ketemu. Akhirnya, apa, bu? Manfaat yang kami rasakan, Bapak Ibu? Kami jujur, belajar koordinasi. Kami belajar tentang bagaimana berkomunikasi. Kami belajar bagaimana tengah perasa ketika ada teman sakuti yang sedang tidak bisa mengerjakan tugas. Kita tetap punya tanggung jawab. Kami juga belajar memperbaiki kualitas diri. Sehingga yang tadinya barang kami, kita jalan biasa aja. Sekarang semua orang bertanya tentang apapun. Kader Dasar Wisma, ibaratnya bangun golnya yang secara fisik. Semua ditanyain dari bangun hidup sampai masalah apapun. Pasti ditanyakan ke teman-teman Kader Dasar Wisma. Benar gak, Bu? Pokoknya sekarang Kader Dasar Wisma itu bugol yang berjalan. Udah-udah kalang, nggak bugol yang ada di internet. Bapak Ibu, 2018 saya mewakili Kelurahan Sungai Bambu untuk menerima bantuan dari Bas Nas Bajis. Waktu itu kebetulan Bapak Anies yang langsung memberikan. Saya adalah perwakilan dari Guru Taman Al-Quran. Saya ingat sekali pesan Bapak. Pada saat itu Bapak bilang, Sampaikan salam saya kepada teman-teman yang bergerak membantu program di Provinsi DKI Jakarta. Sepele Pak, sangat sepele pesan itu. Tapi bagi kami di lapangan, pesan itu sangat-sangat menyentuh bahwa Bapak demikian peduli. Kemudian juga dengan Ibu, kebetulan wangis itu, 2018, saya panggil di Provinsi DKI Jakarta untuk lomba penyeluhan tingkat nasional di Hotel Pertur. Pada saat itu Alhamdulillah mendapat juara tiga. Ibu pun memberi pesan bahwa, jangan jadi beban, jadilah yang terbaik dalam hal berkegiatan di lingkungan. Lomba ini bukan beban. Jadi, jujur pada saat tampil, pada saat mewakili tidak ada beban sama-sama yang kami rasakan. Berhadapan dengan pencatatan warga yang membutuhkan sempahko. Betul ya, saya? Lalu mau vaksinasi, bawa warga untuk vaksinasi. Kemudian memastikan... Oke, kira-kira bersama Bapak Ibu akan lanjutkan Jokarta Barat. Oke, Jokarta Barat. Bahasa Bapak Ibu akan lanjutkan Jokarta Barat. Oh, tidak paling. Pertama, bersama Bapak Ibu akan lanjutkan Jokarta Barat. Lalu turun, agar besoknya. Siap, siap-siap. Bagaimana? Siap, siap, siap. Bagaimana? Tidak, siap, siap. selamat menikmati 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 selamat menikmati